Intro Oke hello guys and welcome back to my channel Di video kali ini kita bakal membahas kelanjutan anime Spy X Family atau spoiler episode 7 Berdasarkan manga anime ini Tapi sebelum kita ke pembahasannya Buat kalian yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe dulu Supaya gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Kalau sudah langsung aja tanpa bahasa pasti kita ke pembahasan manganya Untuk Animal Spy X Family Melanjutkan perjalanan keluarga Vergeat Setelah berhasil memasuki Akademi Eden dan pembagian kelas kemarin Di hari pertama masuk sekolah Anya sudah mendapatkan Tony Truss Karena memukul siswa laki-laki Dan ternyata siswa tersebut adalah putra dari target Lloyd kali ini Yaitu si Desmond Nah jadi waktu pertama masuk sekolah Si Anya ini udah mukul targetnya Lloyd Desk atau putranya ya Yang dimana si Anya menjadi mendapatkan 1 petir atau Tony Truss Yang dimana kalau mendapatkan 8 Tony Truss itu siswa bakal dikeluarkan Nah sebaliknya kalau berprestasi atau mendapatkan nilai yang tinggi Maka bakal mendapatkan yang namanya Stella atau bintang Dan kalau dapat 8 bintang otomatis dia bakal menjadi Imperial Scholar Bagi hari setelah sarapan Lloyd melanjutkan misinya seperti biasa Banyak tugas dari agensi yang diberikan kepada Lloyd Karena kekurangan tenaga Hingga suatu ketika saat pulang rumah Tidak sengaja Lloyd mendengar perbincangan tetangganya Yang sedang membicarakan keluarganya tersebut Ia mengatakan kalau ayah keluarga tersebut Selalu pulang malam dan tidak kasihan kepada anaknya Dan kemungkinan kalau ayah tersebut berselingkuh ya Bahkan ia mengatakan kalau mereka bertiga tidak pernah bersama Walaupun di hari libur Mendengar itu Lloyd melangsung pulang dan mengajak Ir dan Anya liburan di akhir pekan ya Mereka memutuskan untuk melihat akwarium Di jalan Lloyd merasa tidak enak Benar saja ada penjual minuman yang menyamar dan memberikan misi kepada Lloyd Misi kali ini terkait pembuatan senjata kimia Nah jadi si Lloyd ini sudah sering mendapatkan tugas atau misi Dengan cara penyampaian yang tidak wajar ya Mulai dari makanan, minuman, ataupun dari hal-hal kecil yang lain Seperti dari koran dan lain-lain ya Ya walaupun Lloyd sempat menolaknya Tapi tetap saja misi itu tetap diberikan ke dalam jajanannya gas atau minuman Karena ia tidak membeli minuman Kemudian di lain sisi Anya melihat ikan-ikan di akwarium dan banyak yang mengunjunginya Misi kali ini Lloyd harus memeriksa penguin yang di dalamnya Terdapat mikrofilm yang tertulis sebuah rencana sebelum musuh mendapatkannya terlebih dahulu Nah jadi misi kali ini si Lloyd harus mencari sebuah penguin yang di dalamnya sudah tertelan sebuah chip Mikrofilm yang sangat penting guys yang berisi rencana-rencana musuh Tapi karena banyaknya penguin, Lloyd tidak punya waktu untuk memeriksaannya satu-satu Anya yang tidak sengaja mendengar keluk kesal Lloyd Ia pun mulai berpikir dan membaca pikiran hewan ya Ya walaupun agak sulit Akhirnya ia menemukan sebuah penguin yang minum air dan memutahkannya berulang kali Tampaknya penguin itu sakit ucap Anya kepada si Lloyd Nah sebenarnya itu cuma kode ya kalau si Anya ini mau membantu si Lloyd Forager ini Secara cepat, Lloyd pun menuju ruang staff dan mengunci satu staff dan melakukan penyamaran Kemampuan minyama Lloyd sangat hebat Kepala staff langsung memerintahkan dan mengajari Lloyd cara merawat dan memberikan makan kepada si penguin Lloyd sangat tanggap dan mahir dalam memberikan makan Setelah memberikan makan, ia mengatakan kalau penguin yang satu ini sepertinya sakit Jadi ia akan membawanya Ya penguin itu adalah penguin targetnya kali ini Di dalam kerongkongannya terdapat mikrofilm yang ia cari Tapi tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal Dan ia bilang akan mengatasi penguin tersebut Dan menunjukkan kartu identitas kalau dia adalah ahli biologis yang bertanggung jawab disini Tapi karena si Lloyd sudah tahu Ia dengan sigap mengetahui kalau kartunya itu palsu Dan ia pun melancarkan serangan ke orang tersebut dan menjatuhkan senjatanya Tapi sayang sekali orang tersebut langsung kabur Dan si Lloyd ini gak punya waktu untuk mengejarnya Karena prioritas utamanya sekarang adalah mikrofilm yang terdapat di penguin tersebut Tapi untungnya hanya melihat kejadian itu dan langsung bergantung Atau bergandeng ke penjahat tersebut dan bilang ke mamanya kalau dia itu diculik Otomatis York pun langsung menghajar penjahat tersebut dan membuat penjahat tersebut langsung terjatuh Pasiannya pinter juga ya 10 menit berlalu Tetangganya yang belum melihat Lloyd kembalipun agak khawatir dan mulai membicarakannya Tapi tiba-tiba Lloyd pun sudah kembali Membawa boneka penguin yang sangat besar untuk keluarganya Lloyd pun berhasil berbaur seperti keluarga pada umumnya Dan menikmati liburannya di akwarium kali ini Nah oke sekarang kita bakal memasuki chapter 9 Lloyd Forger sudah mulai terbiasa kehidupan keluarga barunya yang sekarang Tapi tampaknya Anya dan Yor masih kepikiran kejadian kemarin Waktu Anya memukul salah satu murid di akademi Tapi Lloyd menenangkannya untuk fokus ke depan tanpa memikirkan masalah yang telah berlalu Lloyd ingin menjalani kehidupan sekolahnya dengan tenang demi kelangsungan misinya Hari ini adalah hari pertama Anya bersekolah Ia naik bus untuk ke sekolah Sesampainya di sekolah Ia melihat Blackkey Bell Diantar supirnya dan ia masuk sekolah bersama temannya tersebut Di dalam kelas Ia melihat Damian Desmond Yang kemarin ia pukul Anya sebenarnya ingin meminta maaf Tapi Blackbell Menyeretnya untuk menjauhinya Agar tidak berbicara dengan Damian Desmond tersebut Anya tahu kalau berdamaian dunia ada di tangannya Lloyd yang memantau dari atap pun agak khawatir tentang itu Karena nanti di sekolah pasti akan ada gubu-gubu pertemanan Benar saja Di dalam kelasnya Anya dijauhi teman sekelasnya karena takut Kalau ia bakal dihajar oleh si Anya Karena kejadian kemarin Tapi untungnya Ada Blackbell yang menjadi teman sejatinya Dan mau mendampingi si Anya Pelajaran pertama dimulai Tapi konyolnya si Anya ini Sudah tertidur aja guys Di pelajaran pertama Kemudian temannya tersebut pun Membangunkannya Karena sudah memasuki pelajaran selanjutnya Yaitu di ruangan biologi Nah disini Lloyd menyamar sebagai tukang bersih-bersih Dan menyampaikan pesan berbagai cara kepada Anya Agar meminta maaf kepada Damian Hingga waktu istirahat tiba Anya saat ingin meminta maaf Tapi temannya selalu menghalanginya Lloyd pun berinisiatif menjauhkan temannya dari Anya Supaya ia tidak mengganggu Anya untuk meminta maaf Kemudian Lloyd pun menggunakan microphone Untuk memanggil Blackbell Supaya ia pergi dari tempat Anya berada Setelah temannya pergi Anya pun menghampiri Damian seorang diri Seteman-temannya Damian mengolok-ngoloknya Damian pun menghentikannya Dan ia berdiri menghadapi Anya Tapi entah kenapa Damian tidak bisa berbicara saat Anya di depannya Anya pun demikian Ia merinding dan ingin segera minta maaf Lalu pergi Tapi tiba-tiba Ia mendengar berbagai ocehan para siswa kepadanya Yang membuat dirinya semakin tertekan Nah karena ia bisa membaca pikiran Melalui orang-orang yang ada di dekatnya Tapi ia tetap mengumpulkan tenaganya Dan meminta maaf kepada Damian Air matanya keluar dari matanya Dan ekspresi sedih terpampang di wajahnya Permintaan maaf yang sangat tulus dari Anya Hal itu membuat Damian dan teman-temannya terkejol Tanpa disadari Hal tersebut membuat wajah Damian merah Dan jangan tahunya pun berdetuk dengan kencang Tapi ia tidak mengakui hal tersebut Ia pun berlari meninggalkan Anya dengan wajah merah dan malu Karena ia tidak mau mengakui Kalau ia merasa malu Ataupun jatuh cinta ya Kasarannya kepada Seseorang gadis yang ekonominya di bawahnya Si Damian pun berlari meninggalkan Anya dengan wajah merah Melihat permintaan maaf tersebut yang gagal Lloyd pun sebenarnya agak setengah pasrah ya Sementara itu di lain sisi Blackbell pun kebingungan Karena tidak ada yang menemunya saat ia dipanggil Nah jadi seperti itu untuk pembahasan spoiler episode 7 Animus by X-Family Bagaimana kelanjutannya Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe and like Bye bye